Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Panel Operasional Channel yang membicarakan tentang Kegiatan kepolisian Jadi Kali ini saya akan membahas Babin Kemtipmas Karena sekarang saya sudah menjadi Babin Kemtipmas di Desa Alo Kecamatan Boniraya Kabupaten Bonibolango Kali ini saya akan membahas Fungsi Tugas pokok Dan wewenang Babin Kemtipmas Kepada Anda Apa itu Babin Kemtipmas? Babin Kemtipmas adalah Bayangkara yang membina Masyarakat di Desa Apabila ada sesuatu hal Ada perselisihan Ataupun sebagainya Yang memerlukan Bantuan hukum Jadi saya akan membahas satu persatu Saya akan mulai dari fungsi Babin Kemtipmas Fungsi Babin Kemtipmas Yang pertama adalah Melaksanakan sambang ke masyarakat Fungsinya Mendengarkan kelukesan dari masyarakat Apa-apa saja yang menjadi problem solving oleh masyarakat Jadi Babin Kemtipmas Melaksanakan sambang dari rumah ke rumah Itu Itu itulah fungsi dari Babin Kemtipmas Untuk menyatakan bahwa Untuk menyatakan bahwa Desa binaannya Binar-binar Apa-apa saja program yang akan Misalnya kemarin Kemarin Kapolda Kapolda Masyarakat Masyarakat Dapat diajak oleh Rema muda dari masjid Atau rema muda desa Atau rema muda desa Karang taruna namanya Upaya pembinaan Upaya pembinaan Kamtipmas Solusinya Bagaimana yang langkah-langkah Yang akan ditempo Seperti itulah fungsi Babin Kemtipmas Yang keenam Melaksanakan mediasi Negosiasi Fasilitasi Dan motivasi kepada masyarakat Dalam pemeliharaan Kamtipmas Dan pemecahan masalah Dan kejahatan sosial Jadi disini Fungsi oleh Babin Kemtipmas adalah Memberikan upaya-upaya Yang sangat bermanfaat Bagi masyarakat Jadi disini Anda sebagai warga masyarakat Tidak perlu sungkan Apabila melihat Babin Kemtipmas Kalau Anda melihat Babin Kemtipmas Persilahkanlah Mereka ke rumah Anda Apabila ada kendala-kendala Atau ada Beberapa problem solving Masalah pada Anda Maka koordinasi Dengan Babin Kemtipmas Ingat Babin Kemtipmas Fungsinya untuk Menyelesaikan Masalah yang Pada saat itu Bukan Menghabiskan masalah Tipmas Mempunyai Porsi-porsi Yang sudah ditentukan Babin Kemtipmas Tidak bisa Sewenang-wenang Permasalahan yang besar Akan dikecilkan Atau dihabiskan Akan tetapi Dampak dari setiap Masalah itu Tidak dipikirkan Oleh mereka Maka disini Babin Kemtipmas Juga harus memikirkan Apa saja dampak Negatif atau positif Dari tindakan Ataupun saran Ataupun penyeluhan Hukumnya yang diberikan Kepada masyarakat Jadi Itulah fungsi-fungsi Dari Babin Kemtipmas Kemudian kita Beralih ke tugas Pokok Babin Kemtipmas Tugas pokok Babin Kemtipmas Yakni Kunjung Atau mengunjungi Dari rumah Ke rumah Makanya fungsi Dan tugas Dari Babin Kemtipmas Ini Keselembungan Jadi Tetap Disitu Ketemunya Melaksanakan Sambang Dari rumah Ke rumah Dan itu adalah Program oleh Kapolri Yang harus Wajib Dilaksanakan oleh Babin Kemtipmas Terhadap Masyarakat Yang kedua Penyelesaian Penyelesaian Masalah Jadi disini Babin Kemtipmas Fungsinya Untuk Menyelesaikan Masalah Yang ada Di antara Masyarakat Di desa Tertentu Di desa Binaannya Atau desa Sambang Atau Sentuhannya Itu adalah Tugas pokok Dari Babin Kemtipmas Melaksanakan Mediasi Melaksanakan Untuk Mendapat Mufakat Yang disepakati Bersama Ketiga Melakukan Pengaturan Dan Pengamanan Ataupun Pengawasan Kegiatan Kemasyarakatan Ingat Disini Tugas Babin Keptipmas Babin Keptipmas Melakukan Pengaturan Pengamanan Dan Pengawasan Melakukan Pengamanan Apabila Desa Ataupun Karangtarunannya Membuat Kegiatan Maka Bisa Dibuat Pengamanan Dari Bapak Babin Keptipmas Bagaimana Pembukan Sampai Penutupan Acara Itu Dan Kemudian Pengamanan Disini Juga Bisa Saja Dalam Proyek Proyek Misalnya Pembuatan Jala Misalnya Pelebaran Jalan Disini Babin Keptipmas Dan Babin Saja Bisa Dibergunakan Untuk Menjaga Jalan Agar Supaya Alur Lelintas Di Daerah Pengerjaan Jalan Itu Tidak Akan Terganggu Kami Antisipasi Bahwasanya Biasanya Ada Proyek Jalan Seperti Itu Kenderaan Dari Sebelah Sama Sebelah Biasanya Pengen Ada Yang Duluan Atau Ya Pokoknya Atau Ada Hal Yang Tidak Dinginkan Akan Terjadi Kemudian Pengawasan Pengawasan Disini Babin Keptipmas Dalam Proses APBD Atau Anggaran Desa Disini Babin Keptipmas Fungsinya Untuk Mengawasi Bukan Babin Keptipmas Menjadi Pekerja Jadi Bukan Menjadi Pekerja Babin Keptipmas Hanyalah Pengawas Dan Apabila Ada Problem-problem Yang didapati Oleh Kepala Desa Maka Koordinasilah Dengan Babin Keptipmas Apabila Babin Keptipmas Belum Bisa Memecahkan Masalah Mungkin Dia Punya Teman Juga Dia Akan Koordinasikan Bagaimana Tindakan Apa Upaya Apa Yang Akan Diambil Pengaturan Pengaturan Disini Juga Dapat Mengatur Harus Lalu Lintas Apabila Ada Pasar Silahkan Babin Keptipmas Silahkan Datang Kesana Silahkan Ditata Bagaimana Cara Parkir Yang Baik Dimana Harus Diletakkan Parkir Kenderaan Dari Masyarakat Yang Akan Berkunjung Di Pasar Karena Biasanya Parkir Itu Masuk Ke Desa Jadi Babin Keptipmas Silahkan Diatur Dimana Tempat Untuk Parkir Supaya Jalan Di Seputaran Pasar Itu Gak Ada Kemacetan Seperti Itu Biasa Kalau Di Desa Saya Jalan Trans Itu Disitu Pusat Pasarnya Jadi Kadang Dibuat Tanda Larangan Untuk Mobil Mutar Kan Lebih Bagus Kalau Parkirannya Sudah Tertata Rapi Menerima Informasi Kepada Masyarakat Dan Akan Diteruskan Kepada Pimpinan Secara Berjenjang Jadi Ada Permasalahan Apa Dari Masyarakat Ataupun Ada Kesalahan Desa Dalam Melaksanakan Atau Mengatur APBN Segera Dilakukan Dimusyawrakan Ataupun Diberitahukan Kepada Babin Captive Mas Ataupun Biasa Daerah Ini Yang Berpotensi Banyak Miras Atau Daerah Ini Rawan Banjir Pokoknya Potensi Potensi Yang Tidak Diinginkan Bersama Silahkan Koordinasikan Dengan Babin Captive Mas Maka Babin Captive Mas Akan Meneruskan Ini Problem Ini Kepimpinannya Secara Berjencang Jadi Babin Captive Mas Juga Ikut Serta Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosial Seperti Bencana Alam Seperti Pembagian Simbako Silahkan Diajak Babin Captive Mas Karena Disini Aturan Sekarang Karena Simbako Ini Pengadaan Simbako Ini Itu Kebanyakan Yang Jadi Tindak Pidana Korupsi Itu Didapat Dari Simbako Simbako Yang Dibagikan Kepada Masyarakat Yang Seharusnya Tahun Lalu Akan Dibagikan Di Tahun Ini Seperti Itulah Makanya Sekarang Sudah Ada Koordinasi Oleh Pimpinan Masing-masing Bupati Dan Kapolres Begitu Jika Gubernur Dan Kapolda Sampai Ke Atas Jadi Setiap Pembagian Simbako Ataupun Apa Itu Polisi Wajib Sebagai Pengawas Tapi Bukan Polisinya Memberikan Simbako Biar Aja Program Ini Dilaksanakan Oleh Kantor Tertentu Yang Sudah Membagikan Simbako Tetapi Polisi Bisa Disamping-samping Aja Sebagai Pengamanan Pengawas Dari Pembagian Simbako Ataupun Bencana Alam Kalau Bencana Alam Polisi Wajib Turun Dalam Lingkup Itu Sudah Dalam Kontes Operasi Kotingensi Amanosa 2 Jadi Bapak Kapit Mas Wajib Ikut Bersama Personil Lainnya Yang Terakhir Dari Tugas Polri Adalah Memberikan Bimbingan Dan Petunjuk Pada Masyarakat Berkaitan Dengan Permasalahan Ataupun Pelayanan Yang Diemban Oleh Polri Jadi Maksudnya Disini Permasalahan Apa Silahkan Dikoordinasikan Dengan Bapak Bint Kertif Mas Bisa Memberikan Solusi Solusi Apa Saja Yang Dapat Menyelesaikan Masalah Masalah Anda Kemudian Dalam Pelayanan Silahkan Koordinasi Dengan Bapak Bint Keptif Mas Misalnya Anda Dalam Pengurusan SKCK Di Instansi Polri Jadi Perseratannya Apa-apa Saja Kalau Memang Bapak Bint Keptif Mas Bisa Anda Tidak Mengetahui Mungkin Dia Bisa Telepon Kepada Temannya Atau Rikannya Yang Tahu Apa-apa Saja Perseratan Untuk Pembuatan Ijin Keramaian Pokoknya Semua Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Di Instansi Polri Silahkan Anda Bertanya Kepada Babin Keptif Mas Anda Insya Allah Babin Keptif Mas Anda Bisa Memberikan Pencerahan Atau Solusi Atau Ketepatan Berkas Apa-saja Yang Harus Anda Adakan Yang Ketiga Adalah WN Dari Babin Keptif Mas Seperti Kita Ketaui Bersama Bahwa Babin Keptif Mas Untuk Menyelesaikan Perselisihan Permasalahan Dari Warga Masyarakat Desa Bina Ataupun Komunitas Dengan Tetap Mempertimbangkan Risiko Seperti Yang Saya Sudah Bilang Tadi Jangan Kasus Yang Besar Dikecilkan Sehingga Meledak Pada Waktunya Akhirnya Ada Yang Lepas Tangan Ataupun Masa Bodoh Jadi Babin Keptif Mas Saya Mohon Agar Tidak Menyecilkan Permasalahan Yang Besar Seperti Pencabulan Tidak Mungkin Diselesaikan Oleh Bapak Babin Keptif Mas Cuma Dimusyarahkan Dulu Terus Dibawa Ke Polsek Karena Semua Risiko Risiko Itu Akan Mendapat Dari Bidang Masing-masing Dari Reskrim Apabila Reskrim Sudah Mencari Bukti Yang Secukup-cukupnya Dan Jadi Tinggal Kekejaksaan Kejaksaan Terus Ada Namanya Itu Yang Kantor Dipsos Kemarin Ada Kasus Pencabulan Disini Jadi Banyak Instansi Terkait Yang Kami Undang Agar Kita Tidak Memegang Bola Panas Ini Jadi Kita Sengdan Kalau Kasus Pencabulan Seperti itu Pasti Akan Diproses Jadi Kepada Para Babin Juga Harus Memerhatikan Risiko Kemudian Yang kedua Mengambil Langkah-langkah Yang Diperlukan Sebagai Tindak Lanjut Kesepakatan FKPM Dalam Memeliharakan Tipmas Jadi Mengambil Langkah-langkah-langkah-langkah Apa Saja Setelah Menjalin Kesepakatan Bersama Jadi Langkah-langkah Apa Yang harus Dipenuhi Misalnya Sudah Ada Perjanjian Di Misalnya Tanah Jadi Batas Tanah Ini Dan Ini Ada Tumbuhan Atau Ada Apa Yang harus Ditebang Supaya Diberikan Batas Jadi Disitu Diberikan Ganti rugi Jadi Setelahnya Itu Benar-benar Tuntaskan Permasalahan Langkah-langkah Apa Saja Yang harus Ditempuh Agar Permasalahan Ini Tidak Akan Muncul Lagi Ke permukaan Jadi Seperti Itu Langkah-langkah Yang Akan Ditempuh Setelah Untuk Mendapat Mufakat Bersama Apa Jadi Wewenangnya Babin Keptik Mas Apabila Ada Laporan Masyarakat Mengenai Kantung Diri Mengenai Kecelakaan Mengenai Puncak Bulan Babin Keptik Mas Yang Langsung KTKP Dia Mempunyai Kewenangan Mengambil Tindakan Pertama Kepolisian Jadi Disini Apabila Ada Kecelakaan Maka Babin Mas Yang Tertama Mengambil Mana Korbannya Mana Pelakunya Di Nah Jangan Sampai Akan Diamukin Oleh Masyarakat Begitu Juga Ada Apabila Ada Korban Gantung Diri Jadi Babin Keptik Mas Sudah Foto Apa Semua Ambil Keterangan Sudah Dibuat Kronologis Nya Sketch Sudah Sudah Diturunkan Aja Mayat Kasiangkan Jadi Itulah Wewenang Wewenang Babin Keptik Mas Mengambil Tindakan Pertama Kepolisian Dalam Hal-hal Yang Positif Dan Yang Terakhir Mengawasi Aliran Kepercayaan Dalam Masyarakat Jadi Kita Di Indonesia Sudah Ditetapkan Lima Agama Yang Benar-benar Sudah Diakui Oleh Negara Dan Bagian Keptik Mas Fungsinya Sambang Dari Rumah Ke Rumah Apabila Ada Ajaran Ajaran Baru Atau Pemahaman Pemahaman Baru Yang Dapat Menghancurkan Kedamaian NKRI Atau Dan Sebagainya Segeralah Masyarakat Laporkan Kepada Babin Keptik Mas Dan Babin Keptik Mas Akan Memberitahukan Itu Kepada Pimpinan Secara Berjencang Dan Akan Diberi Tindakan Tindakan Hukum Untuk Kiat-kiat Tersebut Dimaksud Oke Cuma Sampai Situ Pembahasan Saya Mengenai Babin Keptik Mas Apa Itu Babin Keptik Mas Apa Tugas Dari Babin Keptik Mas Apa Pokoknya Semua Sudah Saya Bahas Jadi Pengembangannya Tinggal Anda Lihat Bagaimana Babin Keptik Mas Di Desa Anda Masing-masing Jadi Saya Mohon Juga Kepada Anda Jangan Lupa Subscribe Like Dan Bagikan Kepada Rekan-rekan Anda Semoga Informasi Yang Saya Berikan Bermanfaat Bagi Anda Dan Salam Operasional Terima Terima Terima